Intro Coki Sito Hang baru-baru ini meresmikan sebuah bisnis kuliner yang didirikannya bersama rekan-rekan bisnisnya Sebuah warung santai ala presenter Take Me Out ini telah dibuka secara resmi di sebuah kawasan Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Selatan Bisa membuka sebuah usaha kuliner tersebut tentu saja membuat ayah dua anak ini sangat merasa senang Lantas, apa sih yang membuat Coki Sito Hang mau membuka bisnis kuliner tersebut? Menurut saya, bisnis kuliner itu akan tetap hidup, apapun pekerjaan utama kita Saya adalah tetap menjadi seorang pembawa acara di entertainment, itu adalah bidang saya, saya tidak meninggalkan entertainment Tapi berwira usaha itu harus sesuai dengan panggilan, talenta, dan juga kemauan kita untuk tekun ada di sana Saya tekun di kuliner karena dibantu juga oleh rekan-rekan World Toast, santap santai ala warung, begitu konsep yang disajikan oleh Coki Sito Hang Dan yang membuat para pelanggan berdatangan untuk mengunjunginya adalah Terdapat menusuk durian lodaya yang telah melegenda di kawasan Bogor Coki pun mengaku sangat ingin sekali untuk bekerja sama secara franchise sop durian tersebut Hingga pada akhirnya, sop durian tersebut dijadikan sebagai menu utama di dalam warung miliknya Kita perlu sebuah cita rasa, kita perlu sebuah brand, kita perlu sebuah merek dagang yang sudah dikenal oleh publik Kemudian di dalamnya kita terlibat, termasuk terjun ke lapangan, melakukan pengerjaan konsep bisnis klien Karena sop durian lodaya juga terbuka untuk memberikan kepada kami masukan dan menerima masukan dari kami Makanya di sini ada war toast yang kami bilang Jadi sop durian itu ada di dalam sebuah warung toast atau kami nyebutnya santap santai ala warung Bukan cuma sop durian saja, karena ada orang yang memang tidak suka durian kan Kami siapkan roti bakar, ada nasi kucing temanggung, kemudian ada pempek falembang Dan ada menu-menu lain yang didatangkan dari pulau-pulau di Indonesia untuk kami jual di sini ala warung Begitu konsep